Jadi kami sudah membuat beberapa strategi untuk ini. Namun saat sekarang ini, market secara keseluruhan, kita operasional, utilisasi di masing-masing perusahaan itu belum kembali 100%. Baru di angka sekitar 80-85%. Nah, ini salah satu strategi yang paling bijak menurut kami adalah kami akan menyesuaikan utilisasi kendaraan dengan load faktor penumpang. Itu yang paling efisien, tidak keluar biaya. Dan itu menghemat. Kalau untuk menarik masyarakat, ya kita lihat momen nanti. Di momen-momen pada saat seperti ada liburan, tanggung kalau itu jarak menengah, atau jarak menengah, jarak dekat dan menengah, biasanya kalau ada long weekend, liburan tanggung itu okupansi naik. Kita harapkan dengan kenaikan tarif ini, itu tidak berpengaruh dengan situasi kebutuhan market. Nah, yang pasti berdampak sangat ini untuk yang traiknya jauh. Karena tarifnya sehari ini saja, tarif kami sudah mahal. Di kisaran 600-700 ribu. Bahkan ada yang sampai hampir 1 juta. Nah, ini yang akan berdampak sangat pada di market kalau ada penyesuaian nanti. Nah, yang paling mungkin dan make sense kami lakukan itu, kami menyesuaikan operasional. Jadi mungkin operasional kami tahan untuk melihat, menunggu momen bagaimana masyarakat sudah mulai merasa biasa dengan tarif yang baru. Namun, Mas Brown, kita berharap kalau ancar-ancar 30% yang di harga BBM ini naik, tentu kan ini kan kita akan breakdown ya. Semoga kita tidak harus naik 30% tadi. Nah, tapi biaya operasi di masing-masing jalur itu kan berbeda-beda. Nah, ini akan kita lihat dengan efisiensi-efisiensi yang bisa kita lakukan. Jadi, memang penyesuaian akan kami lakukan untuk supaya market ini tetap terjaga seperti Mas Irwan bilang tadi ya. Menjaga market supaya ini tidak terjadi sitting lagi terhadap moda lain. Nah, ini sedikit saya highlight di sini. Kalau harga solar dan Pertalight atau Pertamax, whatever, di mana yang menjadi saingan kami hari ini sebenarnya adalah bukan sesama PO angkutan umum, tapi perusahaan bus dengan angkutan tidak ter... Ya, angkutan ilegal lah kalau kami katakan. Di mana mereka menggunakan kendaraan-kendaraan dengan plat nomor hitam, tidak memiliki... tidak sesuai regulasi, tapi dia menikmati bahan bakar subsidi tadi untuk menyaingi kami. Nah, ini yang menjadi dilema dan menjadi tantangan kami yang cukup berat. Nah, kalau ini semua sudah naiknya, let's say stratanya sama lah ya. Nah, ini yang akan terjadi kompetisi yang baik. Semoga shifting ini tidak terjadi masif. Ini yang kita harapkan. Kalau harga BBM Pertamax atau Pertalight, kita nggak tahu apa nama barunya nanti ya Pak Satya ya. Nah, ini yang kita ada selisih. Nah, ini akan membuat shifting masyarakat karena mereka yang menjadi dalam tanda kutip peganggu kami sebagai pelayan masyarakat resmi akan signifikan. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa dan tabak sampai jumpa di video video.